sehat Bu 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 sehat lemes amat jawabnya lemes amat jawabnya Bu sehat Bu apanya yang sehat semangat Bu sehat Bu yang semangat ya Bu ini tempatnya kan kosong biar nanti enak kita ngajinya diisi dulu ke depan di doakan yang maju ke depan Insyaallah biar sehat panjang umur yang barokah amin pulang dari maulid Insyaallah rizkinya berlimpah yang punya hutang-hutangnya kebayar suaminya Insyaallah jadi suami yang soleh ya enggak mau maju ke depan suaminya biar kawin lagi amin Bapaknya amin langsung langsung Pak ibunya masuk ke depan semua deh Nah nanti biar enak kita ngajinya maka kalau ngaji kumpul semuanya kalau berjamah Insyaallah akan turun rahmat Allah subhanahu kalau mubarakat berpisah yang ada-adat Allah makanya mudah-mudahan yang kumpul semuanya berjamah di sini Insyaallah dapat rahmat daripada Allah subhanahu amin ya robbal ada yang masih kosong nggak Bu ada yang masih kosong tuh maju lagi ke depan Bu yang maju ke depan Insyaallah setelah acara ini ibu bakal dapat rizki yang besar matinya masuk ke surga yang kakak maju matinya masuk angin Alhamdulillah terus Insyaallah kalau yang namanya ngaji mah kakak ada yang namanya rugi rugi adanya untuk untung-untungnya apa Alhamdulillah tadi di bagian nama konsumsi amal pamidi ya Alhamdulillah perut dapat ilmu juga dapat pahala juga ada semoga sudah siap udah siap Bu udah siap Bu semangat Bu bapak-bapak siapa yang menjawab salam tidak akan biar masuk surga amin daun salam daun suji yang menjawab salam didoakan biar berangkat haji amin daun salam daun kentang yang menjawab salam didoakan biar kebayar hutang amin aminnya penceng keciri pada hutang yang penting dan semangat maulid nabi Allah orang yang semangat memperingati maulid nabi jaga dia akan mendapatkan syafat dari kanjir nabi besar Muhammad akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu ulangi lagi jawab salamnya ya mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di tempat ini bukan hanya kumpul di dunia tapi kumpul di surganya Allah subhanahu bapak-bapaknya juga sama bapak-bapaknya kalau misalnya tidak baca tidak menjawab salam didoakan bapak-bapaknya biar masuk angin mau masuk angin pak? pak? mau masuk angin gak? ada bahasa yang namanya angin duduk? tahu angin duduk bu? kata ibu-ibu ustaz ada nama penyakit angin duduk di belakang mana itu angin duduknya tapi insyaAllah makanya kalau jawab salam semua kompak insyaAllah awalu tahiyyatul islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hadratul muqarumun para alimin ulama para kiasi para kesepuan para Tuhan burukum semuanya kita mendoakan orang tua orang tua kita para guru guru kita mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur model khusus yakni tadi yang telah memberikan tausia siraman rohani Kepada kita semuanya Yani isu ma lelana Kita doakan mudah-mudahan Jenggotnya tambah merah Amin Ya Allah Alhamdulillah Syariatnya saya diundang oleh beliau Dan juga para panitia Hakikatnya kita semuanya kumpul pada malam hari ini Memperingati molid baginda Nabi Besar Muhammad Digerakkan badan kita Digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu Yang saya hormati pula Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Senang biasa diberikan sehat panjang umur yang barokah Amin Para kesepuhan Para kiai Para asa Para tokoh masyarakat Tokoh agama Yang tidak dapat disebutkan satu persatu Mudah-mudahan semuanya Para kesepuhan orang tua kita Diberikan sehat panjang umur yang barokah Amin Ditambah-tambah iskinya Amin Ditambah-tambah umurnya yang barokah Amin Ditambah-tambah anaknya Amin Ditambah-tambah istrinya Amin Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu dan eksternal globalisasi Sabtu 20 November 2021 Bapak RT nya mana Bapak RT nya Bapak RT nya Bapak RT mana PRT T T Mana RT nya Sedang 4 juta Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT berikan kesabaran Allah SWT Pak RW mana Pak RW nya Mana Pak RW Bu RW Ada Bu RW nya Bu RT Bapak RT sama Bu RW Nggak ada Bu RW Nggak ada Bu RW juga Nggak ada Bu RW Kita doakanlah Mudah-mudahan RT RW kita diberikan Sehat Nanti ketika acara apapun Mudah-mudahan bisa kumpul Dengan kita semuanya Amin ya Rabbal Amin Makanya kalau ngomong-ngomong Masalah RT dan masalah RW Itu termasuk kaki tangan Daripada pemerintahan Kita doakan Bagaimanapun RT dan RW Yakni diberikan Ketika menjalankan tugasnya Dan kita doakan pemuda Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Talaam Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Yang saya warahmat Bula Yakni para pemuda Pemudi Ada pemudanya Nggak di sini Pak Ada Mana pemudanya Ini pemudanya Semuanya Ini bukan pemurit Mak bocil Semuanya Pak Pemudanya Mana pemudanya Ini kenapa Yang di depannya Malah mak-mak semua Pak Cuma nanti Kalau misalnya Jaka Semarang Isi acara Kalau bisa ini acaranya Kalau bisa diatur Yang muda di depan Yang tua di belakang Gini-gini Sokengap Biasanya Kalau ada gini di depan Tapi insya Allah Mudah-mudahan Kita semuanya Hadir di tempat ini Bum semuanya Bapak-bapak Ibu semuanya Tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Kita semuanya Mudah-mudahan Diberikan kesehatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sehat panjang Umur yang barokah Amin Mudah-mudahan Maut mati kita Dalam keadaan Husbalul Ha' Mudah-mudahan Senantiasa Iman Islam kita Dipertahankan Oleh Allah Sampai Ketika dicabut Nyawanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Pertama-tama Yang paling utama Adalah kita Sama-sama Wajadkan Puja dan puja Syukur kita Yang mana telah Memberikan kepada kita Beribu-ibu nikmat Baik nikmat Iman Nikmat Islam Serta nikmat Sehat Walang Sehingga kita Semuanya Melangkakan Kedua kaki kita Bu Bu Di rumah Masing-masing Kita datang Ketempat ini Untuk apa Bu Untuk apa Amin 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 Dibalas Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Bapaknya Termasuk Yang memberikan Materi Pikiran Tenaga Sehingga Terlaksananya Acara ini Mudah-mudahan Dibalas oleh Allah Subhanahu Salawat Perlindungan Salam Mudah-mudahan Tercelah Impahkan Kepada Junjungan Kita Mudah-mudahan Disampaikan Kepada Keluarganya Kepada Sahabat Dan Kepada Kita Selam Pekun Ya Amin Ya Rabbal Bu Maulib Nabi Muhammad Pada Malam Hari Ini Dihadiri Oleh Para Malaikat Dihadiri Oleh Orang Orang Soleh Dan Soleh Yang Ada Turun Rahmat Allah Subhanahu Makanya Nanti Kalau Ketika Di Hari Kiamat Ya Allah Ibu-ibu Kampung Apa Namanya Ini Perumahan Apa Perumahan Pasopati 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 Perumahan Senopati Masuk Ke Surga Masuk Ke Surga Panitia Yang Masuk Ke Surga Betul Betul Masang Tenda Masya Allah Nyiap Konsumsi Nyiap 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 Segala Macam Tidak Lain Tidak Bukan Niat Untuk Mengagumkan Kelahiran Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Cinta Sama Rasulullah Sallallahu 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 Selimu Sallallahu Yom Sallallahu 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 Ibu-ibu Semuanya Lancar Rizkinya Amin Rumah Tangganya Sakhinah Mawah Amin Putera Putrinya Dijadikan Anak Yang Soleh Amin Mudah-mudahan Suaminya Jadi Suami Yang Soleh Amin Bapak-bapak Juga Sama Istrinya Juga Soleh Amin Ya Robal Ya Robal Ya Robal Ketika ada peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah Maka yang ada nikmat ini, nikmat keimanan, nikmat Islam kita Senantiasa ditambah oleh Allah Orang yang namanya cinta Tanpa sarat Ketika disebutkan namanya, maka kita akan menjawab secara otomatis Betul gak Bu? Betul gak Pak? Maaf, zaman dulu ibu masih perawan, bapaknya masih bujangan Ketemu di jalan Biasa bujangan sama perawan Di jalan, Neng mau kemana? Biasa ibu-ibu masih perawan, jual maaf Kata ibu-ibu Bu, ngapain sih nanya-nanya saya? Gak tahu gitu, saya ini kan perawan desa lagi Apalagi saya itu bunga des Kuang cantik Cantiknya Bu, ketika itu seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik Wanita yang diidam-idamkan akan selalu teringat-ingat Betul gak Pak? Betul gak Bu? Ada seorang penyanyi menyairkan lagu bahwasannya Mau tidur teringat Mau magas teringat Mau berat ingat Ingat air Pak Gak mau ingat air, maka cekoknya susah nantinya Bu Bu Dulu kalau yang namanya ibu-ibu masih perawan Bapak-bapaknya masih bujangan Masya Allah, tabarakat Allah Ingat dulu gak Bu? Kalau bikin surat Dulu laki-laki, cowok ibu, pacar ibu dulu Bu ya Bikin surat Suratnya gimana Bu? Bikin suratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pujaan hati di tempat Langsung to-do point aja ya Bahwasannya hati ini tidak bisa tidur Terlalu teringat-ingat wajahmu yang aduhai Mau makan selalu ingat Mau tidur selalu ingat Oh Masya Allah, tabarakat Allah Kata-kata yang manis Diutarakan Untuk apa Bu? Untuk menyenangkan wanita pilihannya Betul gak Pak? Itu bapak-bapaknya ngirim surat Bu Perempuan Pak kalau pengen tahu Itu suratnya dibaca Habis dibaca diciumin suratnya Dibawah tidur Tidur ngacai dari situ Bu Itu zaman dulu Sekarang maka gak ada Sekarang pakai apa Bu? Ape Was Was Aku cinta pada Itu kalau pakai H H-P Tapi kalau zaman dulu Maka gak ada yang namanya H-P Media elektronik Tidak ada yang namanya H-P Betul gak Bu? Pakainya apa? Surat? Surat Ketika surat ditulis Aku mencintaimu Dibawa sama macoblang Kebetulan hujan Bu Bawa Pas dibawa Pas dibawa Dilihat Aku Taimu Mucinya Kena air hujan Bu Utur Pak Zaman dulu Mak indah Betul gak Bu? Betul gak Bu? Zaman dulu Mak indah luar biasa Masya Allah Kalau gak ada mainan Kalau sekarang Ke Timzon Kalau Timzon Ibu-ibu Bawa anak Bawa ke Timzon Gak cukup 50 ribu Betul gak Bu? Bayarnya mahal Tapi kalau zaman dulu Masya Allah Teberatullah Murah Meriah Yang namanya Main gitu Ada di depan rumah Namanya Ada pohon Pohon Jambu Sambil naik Pohon jambu 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 Terus gimana Bu? Patani Jambu Mede Oyo Datang Di huwa Pantai Membe Zaman dulu Mak indah Paku coba Zaman sekarang Ada pohon Jambu Ada pohon Mangga Ditutup Di pager Betul gak Bu? Kalau zaman dulu Masya Allah Tadarullah Gak ada pager Mempersilahkan orang lain Untuk singgah Kalau sekarang Gak ditutup Makanya Ada orang yang bertanya Ustaz Saya pengen aman rumah saya Gimana caranya? Ada orang yang masih tahu Gampang Nih Caranya Bapak harus beli Yang namanya CCTV CCTV Di depan rumah pintunya CCTV Di dalam rumah CCTV Di atas CCTV CCTV Banyak ada 10 biji Maik Bu Tapi bagian kemalingan Kemalingan aja Betul gak? Betul gak? Lantas CCTV Bagaimana yang paling bagus Ustaz? Yang bagaimana yang paling baik? CCTV yang paling baik Adalah tetang Tetangga Tetangga Betul gak Pak? Betul gak Bu? Makanya sama tetangga Harus baik Betul gak Pak? Sama tetangga Jangan pelit Jangan menit Mereka Hilset Butut kasiran Sampai Merjet Koneng Betul gak Bu? Ini sama tetangga Belit banget Sampai makan Disukur Sumputin Sampai kata ketahuan Tama tetangga Kasih sama tetangga Kenapa? CCTV yang paling terbaik Adalah tetangga Maaf Ibu punya saudara Maaf Ibu punya Sanak Family Di luar sana Ketika ibu Kena musibah Ketika bapak Kena musibah Siapa yang Tolong Siapa yang Tolong Tolong Pak? Injah Intah jawabnya Tapi Terbaik Yang Mada Tangga Pak Baik Insya Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ma'arsalna gaila rahmadallillah Ilamin rahmat Untuk seluruh Kata Rasulullah Inna ma'abu ibu Liutami ma'amaka rimal Ah Tidalah aku diutus Kata Allah Untuk menyempurnakan Ah Ahlak Sama tetangga Yang baik Betul nabuk? Betul nabuk? Suami Tengah istri Istri Kepada suami Anak Kepada orang tua Orang tua Kepada anak Saling mengasihi Sehingga Kalau misalnya saling menghormati Saling mengasih timul yang ada dalam rumah tangga Sakinah mawakdah warahmah Amin Ya Rabbal Maka setelah maulid Nabi ini InsyaAllah Dengan keluarga Dengan sanang pemilik Lebih akat lagi InsyaAllah Dengan suami lebih taat Dengan istri pun saling mencintai Bahkan dengan anak-anak pun saling mencintai Sehingga ketika di rumah sudah baik InsyaAllah Yang namanya satu kampung Akan aman Tentang damai InsyaAllah InsyaAllah Cocok gak bu? Cocok gak bu? Bu Cocok gak? Kenapa? Karena Rasulullah sudah mencogokkan kepada kita semuanya Betul pak? Betul Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Kita adakan Untuk apa pak? Kita contoh seri tauladannya Rasul Pak Ustadz Saya seorang pemimpin Saya mencogok kepada siapa? Rasulullah Rasul seorang pemimpin yang sangat baik Dalam pemimpinannya Rasulullah sangat bijaksana Ustadz Saya punya istri Saya punya anak Rasul pun sama punya istri Rasul pun sama punya anak Ustadz Saya ucap jualan Saya usaha Saya bisnis Rasul pun sama pernah jualan Rasul pun sama pernah bertagang Rasul pun sama pernah yang namanya Dombak diternak oleh Rasulullah Maka yang ada suri tauladan pada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Makanya maulid Nabi ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak pak? Bagus Kenapa? Yang ada sifat-sifat Rasulullah SAW Kita kenal Kalau tidak ada yang namanya maulid Nabi Kita tidak akan tahu yang namanya Nabi kita siapa Tidak tahu siapa nama ayahnya Tidak tahu siapa nama ibunya Betul? Betul S hitam Otolik PakeRA Segitu Abutolik Pange Tro陽 имся Fati Seti Mah putri Ketika Semua B pół Set Sukuh ?!" Rest Ternama Barang Inilah kisah sama sulit Yang penuh suka Inilah kisah sama sulit Yang penuh suka Oh penuh suka Oh penuh suka Tuh Rasulullah SAW Adanya mulut nabi kita bisa tahu dengan Rasulullah Kita tahu namanya ayah Rasulullah Nama ibundanya Rasulullah Bahkan Rasulullah dilaksanakan pada hari Tanggal 12 Rabiul Ini tanggal berapa ini sekarang Tanggal berapa ini Pak Sudah Rabiul akhir ini ya Tapi tidak mengurangi tendensi Intensi daripada Kelahiran begini Nabi Besar Muhammad Yang kita ambil inti sarinya apa Pak Contoh surita Allah dan bagina Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maaf Bu maaf Pak yang namanya Ibu seorang istri Dengan yang namanya Bapak seorang suam Suami istri harus patuh kepada suam Suami suami patuh kepada orang tua Tapi sebaik baiknya suami adalah Yang menyuruh kepada istrinya Untuk patuh kepada orang tuanya Insya Insya Allah Bu Bu Mau masuk surga enggak Bu? Mau masuk surga enggak Bu? Gampang Ibu-ibu kalau masuk surga Asal ibu-ibu Bakti sama yang namanya suami Suami ikhlas Suami ridho Surga untuk ibu Alhamdul 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 Biar kompak harus berapa kali nih Maganya harus semangat Maulid Nabi Ibu-ibunya senang maulid Nabi Bapak-bapaknya senang maulid Nabi Alhamdul Yang ada apa sifat Nabi di contoh Maaf Bapaknya mau berangkat kerja pagi-pagi Kalau berangkat kerja diapain Bu? Diapain? Diapain dulu suaminya Bu? Disiapkan persiapan Untuk berangkat kerja Suaminya mau kerja Mau ke kantor Siapin seragamnya Betul enggak Bu? Suaminya kebetulan Pak Ustadz Suami saya itu Lagi kerjanya Kerja OJ online Apapun namanya Bu? Gojek Grab segala macem Kemudian bagaimana? Siapkan sama ibu Bajunya siapkan Helmnya siapkan Dasinya siapkan Kata ibu-ibu Memang ada itu yang namanya OJ online pakai Pakai dasi Ada Pakai dasi Biarab Peraktif Ibu yang solehah Bagaimana? Ketika suaminya kerja Ibu di rumah Ibu di rumah Sholat Duh Duhan Bermunajat Memohon kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan Suami saya diberikan Pelindungan Mudah-mudahan Suami saya diberikan Sehat panjang umur Ya Allah Mudah-mudahan Suami saya diberikan Jalan yang lurus Oleh Amin Ya Rabbah Alamin Kenapa Ibu-ibu Dah begitu Khawatir ketika Bapaknya nanti Di perjalanan Tidak jalannya lurus Kemana Kebetulan Dari 500 Kemudian Ada rumah jahe Kenapa jahe itu Kata ibu-ibu Ustaz Gapapa jahe Jahe makan penyalang buas Bunyit ya Ada yang namanya jahe Ada yang namanya jahu Kalau jahe apa Janda heran Jahu Janda buru Ada lagi Jamur Batu Jambu Batu Janda Di bawah Kumpul Beranak Ibu terkasih Makanya doakan Bapaknya Biar jalannya Lur Lurus Kata bapaknya Pas lagi jalan Lurus Aja Seber Ketabrak Terusnya Pas ketabrak Pulang Mak Ayah sudah pulang Pankuk Pulangnya cepat amat Ini belum aja Juhur Jum sepuluh Udah pulang Iya mah Tapi tadi Kecelakanku Tapi Tapi bukan Begitu Alhamdulillah Dikasih uang 2 juta Sama orang yang Nabrak Kata ibunya Alhamdulillah Kalau bisa Besok Mati tebrangnya Agak tengahan Dikit Suaminya Lu mah Nyumpahin gue Biar mati Doakan suami kita Emangnya saya cowok Apakah Doakan suami ibu Suami pun sama Doakan istri Maaf Seribu maaf Bapak seorang suami Jangan merasa Congkak dan sombong Oh saya Suami Gimana Kata saya Oh sombong Kemudian bagaimana Istrinya Ketika pulang Kerja Kita Kemudian lihat Istrinya lagi tidur Rumah Acak Acakan Anaknya Ingusan Yang satu Yang satu lagi Apa namanya nih Congan lu Yang satu lagi Nangis Aja depan rumah Udah gue koseran Aja bu Bapaknya datang Sambil ngomong Hei bangun Sarminah Loh Kerjaan tidur Mulu Loh 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 Acak Acakkan Kerjanya apa Kita lihat Masya Allah Ternyata Istri Ibu Istri Bapak Istri Bapak Dari pagi Sampai Siang Bahkan Sampai Soret Sudah Kerja Dengan Maksimal Betul Nggak Bu Betul Nggak Bu Ini Buku Dibira Masa Semangat 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 Nya Betul Nggak Bu Semangat Nggak Nggak Lagi Nggak 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 Artinya Apa Ketika Bapaknya Pulang Oh Ternyata Istriku Sudah Kecapean Membersihkan Rumah Betul Nggak Bu Piring Dilihat Sudah Bersih Bahkan Yang ada Ajak Ajakan Kenapa Mungkin Anaknya Yang tidak Mau Diam Akhirnya Rumah Ajak Ajakan Seorang Suami Yang bijak Melihat Istri Seperti Itu Kemudian Menyela Kemudian Apa Bu Kemudian Membelai Rambutnya Mengusap Wajahnya Sambil Berkata I love You Mayani Ada Yang Begitu Nggak Bu Ada Yang Begitu Nggak Bu Kayaknya Sedih Amat Nggak Ada Katanya Pak Pak Di Mewah Bulang Kerja Mana Sering Kopi Nih Capek Nih Masya Allah Seorang Suami Yang Bayi Masuk Rumah Ketika Ulit Salam Assalamualaikum Nggak Ada Orang Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau ada Orang Salam Jauh Suaminya Masuk Rumah Ketika Masuk Rumah Bagaimana Bu Tok Asalamualaikum Jawabnya Gimana Bu Waalaikum Sambil Kata-kata Sambil Ngomong Sekian Lama Aku Menunggu Untuk Kedatangan Wih Bentar Bok Siap Kaya Begitu Bok Kata Suaminya Bagaimana Kata Suaminya Bukankah Engkau Telah Berjanji Kita Jumpa Disini Terus Jangan Lagi sama Ibu Datanglah Kedatangan Muku Tunggu Telah Lama Kedatangan Muku Uh Bukankah Sanyinya Bok Insya Allah Kalau seperti itu Adanya Kata-kata Yang manis Keluar Dalam rumah tangga Insya Allah Sakinah Mawadah Warah Amin Iya Rabbal Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Rasul ketika datang ke rumah istrinya Ketika datang ke rumahnya Ketok pintu malam-malam Buk Ini Rasulullah Buk Buk Rasul ketika ketok-ketok pintu Kaga ada yang jawab Itu gimana Rasulullah Tidur di teras Itu Rasulullah Kira-kira suami ibu Ketuk pintu Kakak Bu Tidur gak suami ibu Ketuk Ketuk Belop Belop Tidur Tidur kemudian sedih sambil nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku langsung baju dimasukin semua kemana ke tas masukin lagi kemana ke sarung dilipe langsung begini pulang jangan seperti itu langsung suaminya mah maafkan ayah mah bukan maksud ayah seperti itu karena memang ayah seperti ini capek ayah di pekerjaan sehingga ini yang terkena dapatnya maafkan ayah yang hilang ini mamikus yang tercinta kemudian bagaimana pak yang namanya istri yang soleha suka datang melalui nabi Pak udah nggak apa-apa mungkin papa capek mamah juga capek kita sama-sama capek yang ada timbul emos emosi yuk kita ke rumah Alhamdulillah Alhamdulillah tuh kalau seperti itu Insyaallah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahkan Rasulullah tidak pernah marah dengan istrinya bahkan dalam sallallahu alaihi wa sallam dikatakan Rasulullah ketika melihat istrinya minum dari gelas Bu itu minum dari gelas istrinya Rasulullah mencari bekas minum istrinya Bu Bu itu Rasulullah Rasulullah kalau kita lain lagi ibunya minum di gelas Bapaknya menyerti dimana ini bekas bibir istri saya nih jangan sampai kenapa insyaallah tapi Rasulullah mencantakan seperti itu kenapa seorang suami sayang kepada istri sehingga istri pun akan berpakti kepada suami betul nggak Pak betul enggak Bu seperti itu Insyaallah rumah tangga pun akan seginap mawah dan warahmat amin amin ya Rabbal alamin manganya Alhamdulillah mulit nabi ini Insyaallah kita teruskan Insya kita tingkatkan Insya Allah selama mulit nabi ini kita rayakan yang ada tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah ketika sudah tumbuh cinta kepada Rasulullah ada Nur Rasulullah dalam hati kita bu dibawa pulang ke rumah masuk ke rumah ulum salam ketemu sama suami cium tak tangan anaknya ketika mau tidur dicium pipinya dicium didatnya sambil berdoa ya Allah Allah jadikanlah anak saya ini jadi anak yang berilmu yang pintar beragama pintar membaca Albur Al-Quran yang doa seperti itu dipanjatkan oleh orang kuat Insyaallah anak kita jadi anak yang soleh dan solehan amin ya Rabbal alamin makanya maaf kalau yang pertama anak lahir suka diapain Pak diazankan kubingganan dikomatan sebelah kiri biar apa ketika nanti anak yang mendengarkan suara azar Allah 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 apanya di ucapkan oleh anaknya mudahannya temes temes ini mah bukan sih anak lahir bukan dibacakan azar bukan dibacakan tempat sama emangnya dinyanyiin betul nggak Bu nyanyi gimana ayo dinding dimana 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 alamat Pak palsu makanya anaknya udah gede jalan yang nyasar mulu gara-gara dinyanyiin alamat Pak palsu betul nggak Bu betul nggak Pak makanya ketika istri kita sedang lahir sedang hamil 7 bulan dibacakan surat Yus Yusuf dibacakan surat mar maria bukut apa biar seganteng Nabi Allah Yusuf dan ahlaknya pun sama seperti Nabi Allah Yusuf alaih salam bahkan kalau misalnya perempuan seperti hanya Siti Maria yang cantik bukan hanya cantik rupanya tapi cantik juga hatinya Insyaa suka aku ngedoain anak ketika lagi tidur suka nggak Bu kadang-kadang enggak ini anaknya lagi tidur bukanya didoain dicabut rambutnya satu lebih cabut nabut lagi tuh kata bapaknya gitu gimana mah udah belum udah udah tidur Pak katanya anaknya bangun pagi-pagi mah saya setiap malam rambutnya dicabutin mulu emang kenapa sih mah nih kalau tiap malam dicabutin mulu yang ada malah botak gini mah artinya apa itu ibunya nyabutin biar anaknya udah tidur kalau udah tidur biasa dengan bapaknya dua-duaan Pak kadang-kadang bapaknya nggak ngerti lagi ibunya anaknya ada di tiga yang satu itu disebelah kanan yang satu itu disebelah kiri yang satunya lagi itu disusuin sama ibunya itu bapaknya datang udah kok-kokpetan aja di belakang ayo mah cepetan mah mah cepetnya mah mamanya udah tuh ini yang satu belum tidur yang satu lagi yang satu lagi nyusup mulut setelah banyak tuh mah hati itu satu susu satu lagi masih kosong itu mah nanti dulu udah disusuin langsung nyusup aja nyobot aja pas nyobot pagi-paginya anaknya pengen nyusup pas nyusup pahit berokok ada yang begitu Pak ada yang begitu Bu Masya Allah tebarat Allah ketika memang sudah ada Nur Rasulullah dalam diri kita datang ke rumah Insya Allah yang ada tentrem damai Insya ada Nur Rasulullah datang kita ke perusahaan datang kita ke pabrik datang kita tempat kerja Insya Allah tentrem damai Adam tidak ada yang namanya perselisihan kenapa yakin si yakin-yakinnya sudah ada Nur Rasulullah Rizki sudah ada yang ngatur oleh Allah Subhanahu Rizki sudah ada yang ngatur coba sudah ada yang ngatur bahkan mati pun sudah ada yang ngatur betul 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 makanya mudah-mudahan maulid nabi yang kita ingat-ngatur yang kita peringat ini Insya Allah bermanfaat di dunia wal-akhir insya insya Allah Alhamdulillah sudah satu jam saya ngomong ini lanjut enggak bro lanjut enggak Bu terus enggak Pak terus kemana enak Bapak terus sama lanjut kita ngomong mulu di depan ini kemarin ngomong ada ih eh besok malayana ngomong Ustadz saya mohon cuma nanti kalau lagi memberikan tau usia atau jangan kepada suruh jamaah untuk pakai bahasa Melayu buruk ini enggak tahu ngerti atau enggak saya ngomong bahasa Melayu tapi di ibu pada melongok ini aja tahu ngerti tahu kagak tapi bahasa Melayu semua ngerti enggak Bu bahasa Jawa ngerti Bu bahasa Sunda ngerti enggak Pak Alhamdulillah saya punya tetangga Pak Bu punya tetangga orang Jawa tapi dia beliau itu orang itu rajin pengen bisa bahasa Sunda ngomong dia sama saya Ustadz Alhamdulillah saya selama di sini saya belajar bahasa Sunda sudah setik-setik Ustadz Oh bagus kalau pergi rumah Iya Ustadz tadi saya panggil-panggil ke rumah sakit terus saya berobat ini Alhamdulillah obatnya ada tiga satu jengker isu dua jengker berang silu jengker sore Indonesia itu kayak akan bahasa Alhamdulillah maka ada bahasa dimana kaki dipijak disitu langit dijun artinya dimana saja kita berada harus bisa berada pas bahasa Sunda ayu bahasa Jawa ayu Alhamdulillah gila cuma ngomong-ngomong masalah bahasa Jawa bahasa Sunda saya ingat dulu teman saya Pak Bu baru nikah cuma teman saya nya itu yang laki-lakinya orang Jawa yang perempuannya orang Sunda ini makanya pentingnya kita harus ngerti bahasa jangan sampai kita gak ngerti bahas bahasa awas bu ada yang namanya miskomunikasi gara-gara gak ngerti bahas bahasa kata Bapak mertuanya ngomong sama mantunya mantu ya Bapak mertua ini mantu disini sama siapa Alhamdulillah ini saya disini dewean baik terus kalau sebuah Alhamdulillah saya sama istri dewean baik nyuci piring dewean baik makan malam dewean baik kata Bapaknya ngerti bahas bahasa artinya dewean apa sendirian aja sorangan aja ngertinya kita untuk ngertinya bahas bahasa maaf tak harus benikmah Pak Bu saya dulu pernah di Jawa saya pernah di Jawa Timur Sedayu Gersik ada orang Jawa Timur disini banyak mana banyaknya predium semua cuma yang Jawa Timur are-are mana are-are Surabaya cuma 1,2,2,2,2,2,1 dulu saya pernah di Jawa Timur Sedayu Gersik Alhamdulillah numpang gitu disono Alhamdulillah ngaji mesanten disono di Sedayu Gersik Alhamdulillah namanya di Kangking Sepuh Alhamdulillah ya saya tak harus benikmah Pak Bu waktu kelas 2 SD udah pesantren 2 SD pesantren, SEP pesantren, alia pesantren, kuliah pesantren Alhamdulillah walaupun sedikit ilmu yang didapatkan tapi keberkahan daripada seorang guru maka jangan sampai putus kita doa daripada guru ada guru ngaji sini datang guru ngajinya Pak Bu anak kita biar barokah hidupnya datangin guru ngaji insya Allah kadang-kadang maaf sebelah mata kita melihat guru ngaji cuma diberikan sealah kadarnya ya kenapa? karena yang namanya guru menentukan nasib anak kita nanti ke depan hidupnya walakhir jangan memenang sebelah mata guru ngaji karena anak kita bisa membaca Al-Quran gara-gara guru ngaji ngaji maka guru ngaji subhanallah tenang tenang lanjut 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 keluarga cerongong yaanik pak makanya nanti kita sama-sama akan mendengarkan beliau kita dengarkan siap nggak bu? Nanti beliau akan memberikan tausia Beliau termasuk keluarga besar daripada Jeromok Alhamdulillah Yesus magunanya saya Dapatnya dua alhamdul Ada satu lagi Alhamdulillah Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausia Dari beliau kita dengarkan insyaallah Kalau kita mendengarkan Di dunia walakhir akan selamat Amin Tak harus minimah Kenalkan dulu Tadi belum dikenalkan Tadi yang disebutkan oleh MC Master of Suramini Bahwasannya yang akan ke depan saya Ini namanya Gijaka As Cuma ada yang pernah Jangan nanya sama saya pribadi Ustaz Maaf Ustaz kenapa sih disebutnya Jaka Asmara Ibu pengen tau Pengen tau aja atau pengen tau banget Pengen tau aja atau pengen tau banget Pengen tau tingin katanya Ustaz Itulah Alhamdulillah Tadi segini wah Dari sekian banyaknya Tau Saya diberi nama gelar Jeki Jaga As Asmara Banyak memberikan suatu tausia Kepada ibu-ibu Alhamdulillah Cuma saya heran Malam ini Ibu-ibunya pada lemes Semua Kayaknya ibu-ibunya Kurang dikasih amplok Sama bapak-bapaknya ini Kurang dikasih duit jajan Sama bapak-bapaknya Tapi insyaallah Setelah mohli Nabi Ibu-ibu yang semangat Nanti uang jajannya Ditambahin sama bapaknya Amin Uang belanjanya ditambah lagi Sama bapaknya Amin Aminnya lemes Masih payah Kayaknya mati tak mau Hidupun segan Gini kayak gini Tapi Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang akhir semuanya disini Kita semuanya diakus Selama umatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Untuk selanjutnya Saya panggil Yang ini kakanda Yang jubah berkhayat Yang akan memberikan Tosya Lanjutkan Ibu-ibu yang ada yang bergerak Selanjutnya ada yang bergerak Kita mendengarkan Tosya daripada beliau Yang akan disampaikan Saya mohon maaf Apabila tidak awal Sampai akhir Ada kata-kata yang Insya yang pernah tersusun Mohon dikumafi Yang seluas-luasnya Kepada kakanda Yang jubah berkhayat Harap maju ke depan Sallallahu alaihi wassalam Sallallahu alaihi wassalam